Antoni Sinisuka Ginting dan Rehan Kelisa dijadwalkan tampil di Final Halo Open 2022 hari ini, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Rangkaian pertandingan Final Halo Open 2022 hari ini akan dimulai tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Keberhasilan lolos ke Final Halo Open 2022 menjadi bukti kebangkitan Antoni Ginting. Pemain berusia 26 tahun itu sempat mengalami cedera punggung setelah mengikuti kejuaraan dunia BWF 2022 pada Agustus lalu. Cedera itu membuat Ginting terpaksa melewatkan Jepen Open 2022. Setelah pulih, Antoni Ginting tampak masih kesulitan menemukan performa terbaiknya karena selalu tersingkir pada babak. Pemain kelahiran Cimahi, Jawa Barat, itu kemudian berhasil bangkit membuktikan diri dengan melangkah ke Final Halo Open 2022. Ini adalah keberhasilan kedua Antoni Ginting melangkah ke final dalam kalendar BWF World Tour 2022. Pada final pertamanya tahun ini, Antoni Ginting sukses membawa pulang gelar juara Singapore Open 2022. Tugas Antoni Ginting hari ini terbilang sangat berat. Sebab, Antoni Ginting harus menghadapi tunggal putra terbaik Taiwan yang juga unggulan ketiga Hill Open 2022, Chou Tien Chen. Sama seperti Antoni Ginting, Rehan Klisa juga harus bekerja ekstra keras jika ingin naik podium juara Hill Open 2022. Lawan Rehan Klisa hari ini adalah ganda campuran China yang sedang naik daun, Feng Yan Zhe Kuang Dongping. Feng Kuang memang baru bermain bersama tahun ini. Namun, Feng Kuang tampak sudah seperti pasangan lama. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Feng Kuang menjadi runner-up Denmark Open 2022 dan lolos sampai perempat final France Open 2022. Faktor pengalaman Huang Dongping menjadi salah satu faktor kecemerlangan pasangan China tersebut. Faktor Huang Dongping adalah Pebulu Tangkis Senior China Praih Medali Emas Olimpiade Tokyo 2022 bersama Wang Yi Liu. Terkait final Hill Open 2022 hari ini, Rehan Klisa mengakui Feng Kuang adalah lawan yang berat. Namun, Rehan Klisa mengaku akan berusaha bermain lepas menampilkan performa terbaik. Melawan pasangan China kami akan bermain tanpa beban. Kami ingin menikmati pertandingan. Lawan kami tidak mudah, kata Lisa dikutip dari antara. Kami ingin bermain lepas tidak memikirkan menang atau kalah. Namun, kami juga akan tampil habis-habisan, kata Rehan. Perkiraan waktu pertandingan final Hill Open 2022 hari ini, Minggu, tanggal 6 November tahun 2022. Tunggal Putri, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Zhang Yimen, China. VS Han Yue, China. Ganda Putra, pukul 20.50 waktu Indonesia Barat, Li Jihwe, Yang Pohesuan, Taiwan. VS Lu Ching Yao, Yang Pohan, Taiwan. Ganda Putri, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, Thailand, 1. VS Benyapa Aimsarat, Nuntakarn Aimsar, Thailand, 8. Ganda Campuran, pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, Feng Yan Zhe, Kuang Dongping, China. VS Rehan Naufalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, Indonesia. Tunggal Putra, pukul 23 waktu Indonesia Barat, Chow Tienchen, Taiwan, 3. VS Anthony Sinisuka Ginting, 5. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!